Hai Bre, Vivo akhirnya merilis smartphone flagship mereka bernama X200 series, di Beijing National Aquatic Center, negara China. Dari beberapa versi, perusahaan menghadirkan versi X200 Pro versi mini, alias memiliki ukuran yang lebih kecil dari yang lain, namun tetap membawa spesifikasi yang mirip dengan versi Pro. Berbeda dengan iPhone mini yang tampil dalam dimensi sangat mumil dengan spesifikasi yang dipangkas, dan terpaksa dihentikan karena kurang laku di pasaran. Vivo X200 Pro mini justru diluncurkan dan diperkenalkan sebagai pesaing dari iPhone 16 Pro, flagship Apple yang juga belum hadir resmi di Indonesia. Saat pertama kali muncul, Vivo langsung membandingkan varian baru tersebut dengan penawaran dari Apple, dengan mengusung kamera yang diklaim lebih superior, harga yang terbilang jauh lebih terjangkau dari iPhone versi Pro, untuk varian RAM 12x256GB. Nah, sebelum ponsel ini hadir di Indonesia, alangkah baiknya kita menemok harga dan spesifikasi lengkap dari Vivo X200 Pro mini yang lebih dulu hadir di pasar China. Walaupun hadir dalam dimensi yang lebih mumil, spesifikasi Vivo X200 Pro mini memiliki cukup banyak kesamaan dengan versi Pro tertingginya. Mulai dari chipset Dimensity 9400 terbaru dari Mediatek, penggunaan software Origin OS 5 yang dibekali banyak fitur AI terbaru, sampai teknologi pengisian daya cepat 90W. Sama seperti varian Pro tertinggi, layar Vivo X200 Pro mini sama-sama menggunakan panel LTPO AMOLED beresolusi 1,5K, dengan refresh rate maksimum 120Hz, dan tingkat kecerahan maksimum hingga 4500 nits. Hanya saja, permukaannya dirancang flat atau datar tanpa lengkungan di keempat sisinya, dan tentunya berukuran lebih kecil di angka 6,31 inci. Meskipun memiliki bodi yang mumil, namun ponsel ini dibekali dengan kapasitas baterai yang tergolong besar, yakni 5700 mAh, dan sudah dilengkapi dengan fitur fast charging berdaya 90W lewat kabel, serta 30W secara wireless. Yang cukup menarik adalah, Vivo telah menyematkan setup 3 kamera belakang pada X200 Pro mini ini beresolusi 50MP, yang dilengkapi sensor Sony LYT818, dan teknologi Zeiss Optic yang mampu mengurangi flare untuk foto lebih tajam, hingga algoritma Blue Image baru. Terdiri dari kamera utama beresolusi 50MP, kamera telephoto 50MP dengan kemampuan 3x optical zoom, dan 50MP kamera ultrawide dengan bidang pandang 119 derajat. Terdapat pula fitur penstabil gambar berupa gabungan AIS dan OIS, dan kemampuan perekaman video dengan kualitas tinggi di resolusi 4K pada frame rate 60fps, sehingga untuk hasil videonya akan tetap stabil dan memiliki detail yang tajam. Sementara untuk kamera depan memiliki resolusi 32MP yang ditempatkan pada sebuah punch hole kecil, dan sudah dilengkapi fitur Atomic Island, yang terlihat jauh lebih fungsional dari Dynamic Island. Vivo X200 Pro mini ini juga memiliki performa yang tinggi, berkat chipset Dimensity 9400 yang dibangun dengan fabrikasi super kecil yaitu 3nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 3,63Hz. Semakin optimal, chip tersebut dipadukan dengan 2 opsi RAM berjenis LPDDR5X sebesar 12 atau 16GB, dan 3 opsi penyimpanan internal berkapasitas 256GB, 512GB, dan 1TB yang sudah menggunakan jenis penyimpanan UFS 4.0, sehingga akan memberikan kecepatan pengolahan data yang tinggi. Fitur pendukung lain yang ada di perangkat ini meliputi sensor sidik jari di dalam layar, NFC, IR blaster, dan juga dukungan untuk komunikasi melalui satelit. Oh iya, ponsel ini juga memiliki sertifikasi IP68 dan IP69, sehingga bisa bertahan dari debu dan air hingga kedalaman 1,5 meter selama setengah jam. Di China, Vivo X200 Pro mini tersedia dalam 4 pilihan warna yang semuanya sama-sama. menggunakan permukaan kaca frosted, yakni hitam, putih, titanium green, dan light pink, dengan banderol harga mulai 4.699 yuan, atau sekitar 10,3 juta rupiah. Sayangnya, masih belum ada informasi pasti apakah Vivo X200 Pro mini ini bakal hadir resmi di Indonesia atau tidak, kita tunggu aja kabar selanjutnya ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax